Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai semuanya kembali lagi bersama saya di kita film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film horror Indonesia yang dibitangi oleh Amanda Manopo yang berjudul Kajeng Kliwon. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita ke alur ceritanya, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini ya. Film diawali oleh sepasang kekasih yang bernama Agni dan Niko. Sementara lagi mereka berdua akan menikah. Agni mempunyai tante yang bernama Bu Nengah. Niko dan Agni bertemu dengan wedding organizer di sebuah kafe milik teman mereka yang bernama Wijaya. Agni dan Niko kemudian bertemu dengan asisten wedding organizer yang bernama Kathy. Agni adalah seorang dokter muda yang bekerja di sebuah rumah sakit. Mereka berdua bertemu saat Niko mengalami kecelakaan dan dirawat oleh Agni sampai dia sembuh. Niko merasa kalau biaya pernikahan mereka terlalu mahal. Agni lalu berkata kalau Bu Nengah akan membantu mereka soal biaya. Tapi Niko tidak ingin pernikahannya merepotkan orang lain. Kathy merasa tidak enak melihat Agni dan Niko berdebat di depannya. Dia kemudian meminta agar Agni dan Niko merundingkan lagi rencana pernikahan mereka. Agni pun merasa kecewa dan kesal dengan sikap Niko. Seorang perempuan yang bernama Dayu sedang melakukan sebuah ritual. Di sebuah panti jumpo seorang perempuan yang bernama Laksmi mendengar ada suara yang memanggil namanya saat dia akan tidur. Pintu kamar tiba-tiba terbuka dan ada sosok leak yang kemudian membunuh Bu Laksmi. Agni di rumah sendirian karena Bu Nengah sedang pergi keluar kota. Saat Agni sedang nonton TV dia heran karena channel TV yang terus berpindah ke berita kematian Bu Laksmi. Meskipun Agni sudah mematikan TV tapi tiba-tiba TV itu hidup lagi. Kesokan harinya Niko yang seorang fotografer lupa kalau hari itu dia dan Agni akan bertemu dengan wedding organizer. Wijaya berkata agar Agni memikirkan kembali tentang keputusannya menikah dengan Niko. Niko bertemu dengan Dayu saat dia sedang mengambil foto. Ternyata Dayu adalah seorang model yang dulu pernah bekerja dengan Niko saat mereka berdua di Jakarta. Dan saat itu mereka berdua memiliki hubungan. Kemudian Dayu pulang kembali karena ibunya sakit keras dan sekarang sudah meninggal. Dayu langsung terkejut saat tahu kalau Niko akan menikah. Jenasah Bu Laksmi ternyata dibawa ke rumah sakit tempat Agni bekerja. Niko kemudian datang dan meminta maaf karena dia lupa akan bertemu dengan wedding organizer. Dayu mendatangi seorang paranormal karena dia tidak ingin Niko menikah dengan orang lain. Niko sedang menunggu Agni di rumah sakit. Tiba-tiba dia mendengar ada suara yang memanggilnya. Ternyata suara itu berasal dari kamar jenazah. Niko lalu ketakutan saat dia melihat ada leak di dalam kamar jenazah. Niko dan Agni bertengkar lagi di Cafe Wijaya. Ternyata Agni dulu dibuang oleh orang tuanya saat dia masih bayi dan kemudian dirawat oleh Bu Nengah. Agni mendengar ada yang memanggilnya saat dia keluar dari cafe. Agni kemudian melihat ada seorang penari Bali. Tapi tiba-tiba penari itu berubah menjadi leak. Saat Agni dalam bahaya Wijaya datang dan menenangkannya. Agni berkata kalau dia baru saja melihat Rangda. Ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Dan malam itu adalah malam Kajeng Gliwon. Yaitu malam dimana makhluk-makhluk mistis masuk ke dunia manusia. Tapi Wijaya berkata tidak mungkin kalau yang dilihat Agni adalah Rangda. Karena Agni tidak akan selamat jika dia bertemu dengan Rangda. Wijaya mengantar Agni pulang. Dia berkata kalau dia mengkhawatirkan keadaan Agni karena Agni sedang sendirian di rumah. Saat Agni sedang tidur tiba-tiba arwah Bu Laksmi mendatanginya. Agni terbangun dan ketakutan. Dia keluar kamar dan melihat Bu Nengah sedang duduk di ruang tamu. Agni semakin bingung karena Bu Nengah ternyata baru saja pulang. Dan dia masih belum masuk ke dalam rumah. Kesokan harinya Agni bercerita kepada Bu Nengah. Kalau dia baru saja bertemu dengan Rangda saat malam Kajeng Gliwon. Bu Nengah berkata kalau Rangda bisa memilih keturunannya. Agar bisa meneruskan ilmu hitamnya. Dan dia juga bisa menyerupai siapa saja yang dia inginkan. Niko melihat Dayu dan akan mengikutinya. Tapi seorang pria yang bernama Wayan mencegatnya. Dan berkata kalau Niko sedang dalam bahaya. Agni ke kamar jenazah untuk melihat mayat Bu Laksmi. Dia lalu ketakutan karena tangan Bu Laksmi tiba-tiba memegangnya. Dayu menemui Agni dan pura-pura sedang sakit. Tiba-tiba dia menyerang Agni. Beruntung sekuriti segera datang dan membawa Dayu pergi. Malamnya Niko diserang leak yang tiba-tiba keluar dari laptopnya. Agni sedang bersama Wijaya. Dia bercerita tentang kejadian aneh yang akhir-akhir ini dialaminya. Wijaya kemudian berkata mungkin itu karena Agni akan menikah dengan Niko yang bukan orang asli Bali dan memiliki kebudayaan yang berbeda. Wijaya lalu memberi Agni sebuah batu mustika untuk berjaga-jaga. Bu Nengah tiba-tiba menelpon dan meminta Agni untuk segera pulang. Agni sampai di rumah. Tapi dia bingung mencari Bu Nengah karena rumah dalam keadaan gelap dan sepi. Ternyata Bu Nengah dan Niko sudah menyiapkan kejutan untuk Agni. Niko akhirnya menceritakan tentang hubungannya dulu dengan Dayu. Sementara saat itu Niko belum putus dengan Dayu. Tapi dia belum siap saat Dayu mengajaknya menikah. Setelah mendengar cerita Niko, Agni kemudian kecewa dan menyuruh Niko pergi. Bu Nengah meminta agar Agni tidak bingung dengan masa lalu Niko karena dia tidak ingin Agni bernasib sama dengannya. Bu Nengah tidak menikah karena dia belum menemukan pria yang tepat setelah dulu dia putus dengan pacarnya. Agni dan Niko akan pergi menemui Dayu. Agni ingin menjelaskan semuanya ke Dayu agar tidak ada masalah sebelum pernikahan mereka. Tapi sesampainya di rumah Dayu, Dayu tiba-tiba menyerang Agni. Dia mengambil keris dan akan membunuh Agni. Tapi Agni menahannya dan keris itu justru menancap di perut Dayu. Agni masih khawatir jika Rangda akan muncul lagi. Tapi Niko berkata kalau makhluk itu tidak akan muncul kalau tidak ada yang menyuruhnya karena Dayu sudah mati. Tapi duga Niko salah karena Dayu ternyata masih hidup. Arwah Niko tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan tidak berapa lama Rangda muncul dan membawa arwah Niko. Agni segera ke rumah Niko setelah dia mendapat kabar kalau Niko sedang tidak sedarkan diri. Niko akhirnya dirawat di rumah sakit. Agni memeriksa HP Niko dan menemukan video saat Pak Wayan berkata kalau Niko sedang dalam bahaya. Seorang suster lalu berkata kalau lokasi video itu berada di daerah Ubud. Agni segera pergi menemui Pak Wayan untuk menanyakan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Pak Wayan berkata kalau Rangda telah membawa Sukma Niko. Dan Agni harus pergi ke tempat Rangda agar Niko bisa selamat. Dan ternyata yang menyuruh Rangda adalah Wijaya. Agni pergi ke tempat Wijaya. Dia ketakutan karena Rangda tiba-tiba muncul dan membawanya. Agni tersadar di sebuah tempat. Wijaya kemudian muncul dan berkata kalau Agni adalah pewaris dari ilmu leak. Dan mustika yang pernah diberikan Wijaya kepada Agni adalah mustika turun-temurun bagi pewaris ilmu leak. Dan tiba-tiba Wijaya berubah menjadi Rangda. Agni melihat Sukma Niko yang sedang ditahan. Dia kemudian melempar mustika leak dan Niko akhirnya bisa bebas. Agni menyuruh agar Niko segera pergi. Sementara Agni akan tetap berada di situ demi keselamatan Niko. Mereka berdua terpaksa harus berpisah agar Rangda tidak mengganggu kehidupan mereka. Niko akhirnya sadar dan tangan Agni tiba-tiba berubah saat Rangda mendekatinya. Sukma ibu Agni tiba-tiba muncul dan berkata kalau Agni harus melawan Rangda dengan cinta. Akhirnya Agni bisa mengalahkan Rangda dan dia kembali berubah menjadi Wijaya. Agni lalu melempar mustika dan menghancurkan tempat itu. Jasad ibu Agni akhirnya bisa keluar dari alam leak karena tempat itu telah hancur. Ternyata Agni dibuang saat dia bayi karena ibunya tidak ingin Agni menjadi penerus ilmu leak. Dan di akhir film diperlihatkan Wijaya memberikan mustika leak kepada seorang anak laki-laki yang bernama Weda. Dialah yang akan menjadi pewaris ilmu leak selanjutnya. Oke teman-teman itulah tadi alur cerita film horor Indonesia yang berjudul Kajeng Kliwon. Terima kasih sudah menonton dan sekali lagi pastikan teman-teman semua sudah subscribe channel kita film untuk alur cerita film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.